Oke Kacamata hitam banget Oh iya, branding C Oke, temen-temen buat yang kemarin Pada nanya aturan drifting itu kayak gimana Gue gak tau Tapi pada banyak nanya ke gue, kalo mau nanya Kemudian ke dia nih Nih, oh ini yang kemarin juara satu Halo Jadi Luk, gimana sih Aturan yang baru gimana sih Driftstar deh Buat Driftstar, kita sama temen-temen lah ya Sama yang penyelenggara, sama Anggota komisi, kita berpikir buat Yang terbaik lah buat temen-temen kita semua nih Buat orang-orang yang Pengen ngerasain drifting, tapi speknya Yang terbatas, atau bahkan Ada yang bangunan langsung nge-pol sekalian Selalu kepentok sama peraturan Nah jadi, sebelumnya Itu kan ada max 2 ribu Yang maksimal 2 ribu, terus udah gitu Ada di Driftstar juga, yang mesinnya Bebas, tapi dikasih restrictor dan Kawan-kawannya, cuman kan itu kan jadi Sebuah hambatan orang yang Dari Driftstar tuh tiba-tiba pengen Ikut main di rookie juga Atau Yang pengennya budgetnya juga yang pas-pasan Dia ngeliat temen-temen yang main disitu ketinggalan Jadi ide gue adalah Max 2 ribu Dan Driftstar di gabung Terus Nah Speknya pada dasarnya Jadi kita akan bebaskan semua mesin Mau pake 2 ribu kek Mau pake jezet kek Mau pake apapun kek Mau pake mesin diesel kek 10 ribu kan? Kenapa? Apanya 10 ribu? 10 ribu cc 10 ribu? Monggo yang pake mesin truk Sekalian juga oke gitu Cuman Cuman satu aja Bannya pake 15195 50 Atau 55 Atau 60 Profil bebas Mau 70 juga silahkan Oh gitu ya? Kita cari yang 90 ya? Itu gak jadi masalah Karena contact patchnya juga bakal kurang lebih sama Well sebenernya Kalo yang 70 atau 90 Ya mungkin contact patchnya lebih gede Cuman Ya kita yang get for real lah Yang banyak di luar sana kan pasti 50 atau 55 Which is gak bakal jauh beda Gila gue Gue bercanda loh tadi Dijawab lo sama dia Gila Ya gue gitu Diajakin bercanda gak ngerti gue Malah gue jawabin aja semua Jadi gitu Jadi buat yang udah ngebangun mesin yang 2000 udah telanjur Atau yang udah ngebangun 2 jz juga udah telanjur Gapapa Karena mesin yang dibagasin Gak ada restriktor Gak ada apa Cuman bannya aja pake 195 Jadi yang mesin mesh 2000 Sama yang 2 jz Pace nya bakal agak sama Gitu Ada gak sih ban yang 195 Tapi super grip? Gitu gimana? Kan ada yang less grip Ada yang super grip Satu dua tiga s Paling grip ya Semi slick ya Gua rasa sih yang paling grip ya itu sih Oh iya udah yang ini gak apa-apa ya Atau mungkin Kayaknya GT ASX tuh Ya kita Maksudnya masalah grip tuh gak cuman dari contact Apa namanya Gak cuman dari komponen ban aja Tapi setelan suspension juga sih Ya sih Gitu Gitu Ya jadi Menurut lo nih Makan juara nih Dari kemarin kan Asik Ya Makan di Driftstar nih Menurut lo Peraturan yang kita bikin bareng-bareng nih Untuk menyatukan Driftstar sama Max 2000 Itu berguna banget gak sih? Enak banget gak sih buat ini? Sangat berguna sih Soalnya Mungkin mobil power gede Sama power kecil Gak beda jauh rasanya Bakal jadi sama ya Sekarang kan kita bisa lihat Sedikit perbedaan nih Antara yang Mesin-mesin 2000 Sama yang Driftstar Tapi dengan Kita kecilin bannya Itu jadi lebih enak Gitu bisa Rapet Rapet Apanya rapet nih? Rapet Jarak mobilnya Jarak mobilnya Bisa lebih mengenal satu sama lain Dirapetin Gua yang takut 15 inch berarti Pas ya memuaskan ya Ukurannya Memuaskan Rapet Gitu ya Jadi licin-licin gimana gitu kan? Asphalt dan ban maksudnya? Eh siapa bilang Bisa gigit juga loh Kan rapet Oh gitu ya? Ini mereka nih ya Bukan gue Gak sih gue juga Anti gay-gay club Anti gay-gay club Anjing-anjing Oke berarti gak boleh lebih dari 15 inch? Gak boleh lebih dari 15 inch Profilnya bebas 195 atau ya? 195 Ya mau pakai 70 silahkan Mau pakai 60 silahkan Cuma ya kita stick to What's available in the market lah 15 kan banyak Dan murah Jadi kita bikin It's an affordable sport Meskipun yang udah punya duit Tapi itu bukan menjadi halangan Buat yang gak punya duit Yang pas-pasan lah Bukan yang gak punya ya Yang pas-pasan bisa mepet Satu sama lain Bisa mepet Bisa mepet Bisa mepet Licin-licin mepet gitu ya Licin mepet Nah that's what we want man Asik Terus Terus Oh ntar Oke Terus Gue dapet dari Beberapa Netizen Bilang Bang bang Gak sih ini dari temen-temen gue sebenernya No gimana sih roll cage Oh gue Begini nih bikinnya Terus pas di screwed salah Gitu loh Ada Udah 2 temen gue yang kayak gitu sih Dan Mungkinnya ngebantu juga Gimana lu Buat temen-temen Jadi yang jelas It's a 6 point roll cage Apa itu 6 point? Bang Jadi 6 point Itu ada Yang pertama utamanya Ini gawang yang tengahnya Jadi angep lah Nih tangan lu Disini 2 C.E pegangan tangan Ini driver Ini passenger ya Terus nanti disini ada gawang yang utama nih Oh iya 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 Ini udah 2 points Kiri kanan 2 points Terus ada points yang ke belakang Yang ke suspensi belakangnya Terus udah gitu Ada lagi yang ke depan Oke Di sebelah sini Ini untuk pilar Jadi pilar A, pilar B, sama pilar C C Itu jadinya 6 titik Terus udah gitu Key points nya juga Yang mengarah ke pilar C Disini harus ada silangnya Jadi yang ke belakang nih X ya X Ini silang 1 atau X Oh X Oke Terus udah gitu ada Seat belt mounting Persis di belakang yang Roll bar yang pilar B Oke Jadi itu untuk mounting seat belt nya Jadi kalau kita kebalik gak ada yang copot Iya iya Terus yang ke depan itu Buat impact nahan yang Apa namanya Yang dari windshield depan Dan di tengahnya ini Harus di kasih silang juga Gitu Oh sama satu lagi Lastly Very important Disini yang Dari pilar A Ke pilar B Harus ada cross bar nya X X Driver dan passenger X atau H Gitu Oh H boleh H juga boleh Dan ini fungsinya Untuk melindungi sight impact Kalau kita ada T-bone Kalau misalnya lagi drifting kena Jadi driver kita bakal aman Berarti berapa X tuh satu mobil Hmm Satu Dua Tiga Tiga Triple X Gak kok nanya doang Berapa X nya gak gitu Jadi ada diingat Triple X Tapi pokoknya H boleh ya H juga boleh Oke Jadi abis X X Gitu Oke Shit Katain Ini apaan sih nih 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 Ini asik nih Komisi drift kita nih begini Harus asik dong Drifting apa sih Gak fun nya Asik Oh iya terus Ada beberapa yang nanya Kayak misalnya Joke harus asli apa engga Seatbelt harus asli apa engga Sepatu Baju balap Soalnya kan kemarin banyak yang Gak asli Tapi bisa dipake main Ini gimana Yang jelas kita ada Dua event Yang pertama itu Kejurnas Dan yang satu lagi Club event Club event sebenernya Dia mengacu peraturannya kepada Kejurnas Tapi semuanya praktikly Harus ada Sama seperti Kejurnas Tapi asli atau engga Ada masalah Karena Club event Tapi kalo misalkan Kejurnas Joke nya Harus FIA Seatbelt nya Harus FIA Gitu Terus Yang tidak harus FIA itu Helm Karena dia hanya perlu SNI Baju balap Sarung tangan Yang khusus buat karting Yang jelas jangan Yang buat di toilet aja Yang belas itu jantung Tapi beneran maksudnya Kalo gloves biasa aja Yang biasanya buat pekerja itu Yang warna-warna putih itu Itu juga fine It's okay Buat cavity search ya? Nah Jangan bro itu licin banget Oke Licit Okay buat yang lain Terus Lastly Sepatu Ber sneakers juga oke sih Ga ada masalah Buat gaya oke lah ya Jadi mobilnya tuh Harus semuanya ori Orangnya palsu Gapapa-apa gitu Gitu ya kan belakangnya ini kan banyak yang fake-fake gitu kata ayo curhat ya fake ya gapapa itu udah hal yang biasa paling di sosmednya kalau muka lo merah curhat ya gue pernah di fake-in udah udah itu topik yang lain ya jadi back to conclusion jadi semuanya oh ini one more thing kalau untuk yang kejurnas Jok sama si Del FIA, tapi udah keadaan luar it's okay jadi itu bisa menghemat budget jauh dari teriman it's fine hmm terus lo ngolir apa engga? gue seatbeltnya FIA gue seatbeltnya dua-duanya FIA Joknya tulisannya sih FIA dijahit aja sama oh iya guys ini ada tambahan lagi dari Lucky oke guys buat yang frequently asked questions juga ini buat yang ban dan velak yang keluar dari vendor itu sebenernya boleh atau engga menurut peraturan ini itu tidak boleh keluar tapi kita akan buat tahun depan depan boleh toh kan kita kalau misalkan drifting kan keluar terus belakang ga boleh keluar dimana? keluar dimana ya? maunya dimana hehehehe kok nanya gua? luar pintu itu pintu ya hehehehe maunya apa coba? eh kok kesel sih? biasanya enjoy di off camera terus apa lagi? terus ada yang nanya lagi sama gua sering banget dan itu padahal udah dibuku ini kalau misalkan pemadam kebakaran ukurannya itu harus berapa sih? ini gua ingetin lagi harus berapa sih bang gitu ya? iya dan ga cuma satu ini berapa 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 satu-satu dijelasin satu-satu kan oke itu dua setengah kilo nah ada yang nanya lagi oh dua setengah kilo bang berarti satu kilo di sini satu kilo di sini setengah kilo di sini gitu kan? ga boleh itu mesti satu tangki gede ukurannya dua setengah kilo kayak orang kalau misalnya mau sekaligus dibayar gitu ga? ga nyicil tapi bayar pluk gitu ya? iya bayarnya langsung pluk gitu full gede gitu memuaskan gede gitu ya dua setengah kilo itu ada pertanyaan lagi bang ini kalau misalkan ada nih pemadam kebakarannya tapi pressure isinya abis bang boleh ga? ga boleh gitu aja sih ya simple aja sih agak eh agak kocak aja sih agak bodoh ga emang bodoh gas aja gapapa gas kan jurek juga ga gas di video gua nanti dia bilang ini kan tangkinya bang kan ga dibilang ada isinya boleh apa ga? ya harus ada lah bro kalo ga buat apa ada disitu ya ga? ya ga? gini aja kita mikirin masalah safety jadi kejadian di putaran yang sebelumnya ini terakhir kemarin yang pas di mana di BST ya mobilnya Iksan Utama dia tim Intersport kebakar dan itu sampe ke dalem-dalem ya kan terus udah gitu kalo misalkan kita cuma punya satu kilo satu kilo itu ga akan cukup ngeredam api yang segede itu jadi kita butuh yang jauh lebih besar jadi kayak untuk memadamkan api itu harus langsung blut sekaligus banyak ga bisa di ga bisa dicicil-cicil gitu harus yang gede sekaligus cipet keluarnya yang banyak ya? keluarnya yang banyak gitu banyak disemprot gitu lah ya? iya disemprot dan kemarin si Iksan bukannya disemprot ke mobil disemprot ke orangnya on the face kayaknya dia demen deh in the face ga ga ya? ga tau deh gue ga tau ya? ya lu ga liat gua ya gua pokoknya ya itu sih agak-agak serem soalnya itu pertanyaannya kayaknya jangan disini dari jangan ya? salah ya? salah ya? tapi disemprot lah ya ke orangnya disemprot oh gitu ya oke sip ya lu padahal makin deket nih kayak makin orangnya jadi udah ya ga ada lagi? udah oke ga ada yang bang-bang gitu ya? ee banyak sih bang-bangnya cuman gue buka ntar episode selanjutnya aja deh nanti nanti gitu aja guys so semoga eh gila udah sore cuy gue harus balik nih biar ga macet ga sih rumah gue deket juga jadi ya udahlah see you guys eh denger denger sirkuit yang di BSD mau dijadiin sirkuit buat latihan seterusnya ya buat temen-temen ya? bener ga sih? kayaknya sih tapi gimana ya? coba deh tanyainya deh gatau siapa lo? belum ada ga nih infonya? ga tau? what? izin? gimana ga ada izin? belum ada kan? tapi gatau juga sih cuman biar lebih jelasnya tanya sama yang sebelah situ tuh ketika ngomong setelah tentang apa nih? oh disana kayaknya bener la pangkanya kayaknya i village kamu akan beri kita tahu? ya i village oke Oke, so begitu jawabannya. Berarti tunggu ya. Kita tunggu aja. Oke, sip. Loh, loh, loh. Kok cabut? Tidak, kalau kemana? Tidak, tindur. Hahaha. Sampai ketemu di Gantung. Oke.